Sistemnya semua tuh sudah tidak memungkinkan orang nitip-nitip. Kecurangan itu terjadi di jalur zonasi di mana orang bermain di kakak. Kalau udah 20 orang dalam satu kakak, itu udah jelas-jelas dong. Punya niat curang banget. Dugaan permainannya ada dong. Berarti nih orang tua bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu, nggak mungkin gratis dong gitu, pasti ada sesuatu. Nah ini yang mungkin perlu disedidiki. Kan itu sistemnya terbuka banget, bisa diakses. Nah di situ masyarakat silahkan lapor. Sekolah-sekolah negeri, apalagi yang berkualitas, itu diakses oleh anak-anak yang punya nilai tinggi. Siapa sih pemilik nilai tinggi? Saya tidak menyatakan seluruhnya, tapi mayoritas adalah anak-anak dari keluarga kaya kan. Artinya problemnya adalah sekolah negeri di tempat Anda kurang. Ya tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya tidak sendiri. Saya menghadirkan seorang tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah praktisi pendidikan. Langsung saja saya memperkenalkan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Retno Listiyarti. Iya, betul. Ibu Retno ini, pemirsa, netizen, adalah praktisi pendidikan ya. Pernah menjadi salah satu komisioner perlindungan anak Indonesia. Iya. KPAI. Betul. Tapi sebelum di KPAI, menarik. Ibu Retno ini pernah jadi kepala sekolah di SMA Negeri 76 sama SMA 3. Kalau SMA 13, saya jadi guru. Cukup lama sih, sampai 20 tahun. Mohon maaf, waktu dicopot di mana? Itu di SMA 3. Oh, jadi di SMA 3 dicopot. Iya, Setia Budi, Jakarta Selatan. Jadi dicopot sebagai kepala sekolah ya. Kepala sekolah, betul. SMA 3 sama AHOK ya, yang dicopot. Betul, namanya copot jabatan ya. Copot jabatan. Bukan copot sebagai ASE. Gak bisa, gitu memang. Dicopot sebagai kepala sekolah saja. Oke, menarik kalau kita lihat profil Ibu Retno ini orang yang banyak berkecimpun di dunia pendidikan sekaligus praktisi. Bu, hari ini kita mau sedikit berdiskusi tentang dunia pendidikan yang ya lagi banyak sorotan mungkin akhir hari ini lagi banyak orang berkomentar. Utamanya kalau kita ambil lebih yang spesifik tentang problem, apa ini, ini tahun ajaran baru ya Bu ya, apa ini, sistem penerimaan siswa baru. PPDB, ini kan kalau kita lihat Bu ini ada beberapa materi di dalam sistem PPDB ini. Ada jalur sonasi. Jalur sonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, satu lagi jalur perpindahan orang tua namanya. Oke, tapi yang paling banyak dipermasalahkan adalah jalur sonasi. Kita lihat kalau di televisi, kadang-kadang saking ekstrimnya orang tua yang gak keterima anaknya, itu membuat adegan yang sebenarnya kita bertanya-tanya, apa betul ya? Sampai mengukur tuh jarak rumah, ya? Padahal kan sebenarnya gak perlu. Ada map gitu ya. Ada map ya, tapi ini mungkin salah satu bentuk kritikan yang tajam. Bahwa ada masalah. Mereka menganggap bahwa ada permainan ya, ada permainan. Katanya ada anak yang jauh dari posisi sekolah itu bisa masuk, keterima, justru ada yang lebih dekat itu gak keterima. Banyak sekali persoalan, kemudian mundusnya pun banyak diungkapkan. Ada yang titip nama di kartu keluarga yang masuk dalam sonasi sekolah itu. Kemudian problem-problem lain yang terungkap katanya pejabat-pejabat pemerintah juga bisa menjadi backing sehingga orang bisa mudah masuk di sekolah-sekolah yang dianggap unggulan atau yang dianggap favorit walaupun sebenarnya sudah gak ada itu ya. Sehingga ada orang-orang yang dianggap lagi-lagi dianggap seharusnya bisa lolos, itu tidak lolos. Ada orang-orang yang dianggap sebenarnya tidak harus masuk karena tidak masuk dalam sonasi itu kok bisa masuk dengan mudahnya. Walaupun kita paham bahwa sistem penerima ini kan sudah online ya Bu ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir kalau sudah menggunakan IT artinya kecurangan itu bisa diminimalisir. Tapi ternyata lagi-lagi problem yang kita lihat tidak seperti itu. Bisa gak ibu menjelaskan apa sih yang sedang terjadi? Apakah memang ada permainan di setiap penerimaan siswa baru seperti yang disinyalir sekarang? Katanya ada anggota oknum pemerintah yang bisa bermain sehingga anak itu bisa masuk atau oknum DPR atau oknum siapa saja mungkin oknum sekolah juga yang bisa bermain. Sebenarnya dengan sistem yang sekarang gak memungkinkan itu semua terjadi. Sebenarnya ya? Gak, gak memungkinkan dan memang tidak terjadi demikian gitu. Jadi kecurangan-kecurangan itu tidak terjadi dengan KTB leci atau disebut surat sati. Enggak sama sekali. Justru di situ di sistem yang sekarang itu yang kayak gitu-gitu gak bisa. Sama sekali gak bisa. Nah karena tadi mekanismenya gitu ya terus kemudian caranya, sistemnya semua tuh sudah tidak memungkinkan orang nitip-nitip. Nah barangkali kecurangan-kecurangannya kemudian sekarang muncul itu adalah ketika mensiasati jalur zonasi tadi. Di mana jalur prestasi itu kan kita ngomong prestasi dan tidak semua orang mungkin punya prestasi. Kalau kita bicara afirmasi itu sebenarnya anak-anak yang memang berkebutuhan khusus atau anak-anak yang memang tidak secara ekonomi itu tidak mampu keluarganya. Sehingga ada jalur afirmasi plus para nakas yang waktu itu meninggal karena menangani COVID. Nah itu yang mendapatkan jalur afirmasi. Kan tidak semua orang berada di posisi ini kan. Kalau di DKI misalnya dia penerima KIP, dia penerima juga KIP atau PIP dan KJP gitu. Nah itu dulu dibuat seperti itu tapi kalau sekarang yang penting punya KIP atau KJP boleh aja bersaing. Nah tapi kalau nanti penuh nah baru ada seleksi berikutnya gitu. Karena kan bisa jadi kursinya antara yang daya tampung sama yang mendaftar di jalur itu lebih banyak kan bisa saja gitu. Nah maka dibikinlah seleksi berikutnya. Nah seleksi itu dibikin lewat sistem juga. Pertama apakah itu kemudian kalau afirmasi maka pertama dilihat nilainya. Tetap aja ada nilai yang bisa dia jadikan patokan. Oh ternyata nilainya sama tuh rata-ratanya maka dipakailah usia. Nah lalu oh ternyata usia tuh sama maka digunakanlah yang itu pilihan keberapa. Jadi misalnya anak-anak tuh kan boleh milih 3-5 sekolah. Nah kalau pilihan pertama maka peluangnya besar sekali itu masuk. Nah lalu yang berikutnya lagi adalah waktu mendaftar. Jadi kalau ternyata semua masih sama oh waktu mendaftarnya pasti beda. Karena dengan sistem online ini tidak ada satu pun pendaftar yang waktunya bisa masuk berbarengan. Karena kan sistem serponnya tadi. Jadi sebenarnya ini tidak memungkinkan. Nah kecurangan itu terjadi di jalur zonasi di mana orang bermain di kakak. Kartu keluarga ya? Betul. Nah di dalam kartu keluarga inilah kemudian orang nebengin kartu keluarganya itu. Tapi sebenarnya pemerintah tuh sudah buat sistem di mana paling lambat dia masuk ke dalam satu kartu keluarga itu adalah satu tahun sebelumnya atau sebelum 1 Juni 2022 misalnya untuk tahun 2023. Jadi udah dibikin juga sebenarnya dihadang juga dengan sistem-sistem. Orang pinter udah pindah sebelumnya. Jadi berdua tahun sebelumnya dia pindahin ya? Ya dia pindah. Nah lalu disini ada kelemahan pada level tadi. RT, RW biasanya saya nggak tahu apakah sekarang masih ada berlaku pengantar-pengantar. Kalau orang pindah kakak kan harusnya ada pengantar ya? Iya. Nah berarti kan ada permainan disini. Kemudian juga kakaknya. Ya itu berarti kelurahan kaknya mengeluarkan. Lalu berikutnya ada Duk Capil perannya. Nah disinilah yang kemudian orang tiba-tiba pindah ke kakak. Bukan saudara, bukan siapa pindah. Berarti kalau dia pindah numpang atau numpang kakak pada keluarga tertentu yang paling dekat dengan sekolah secara jarang. Ya tentu saja sistem pasti nerima. Kan dia masuk ke kakak itu. Terus secara sistem keterima. Tapi kemudian orang kaget. Ya kan? Muncul lah misalnya kasus Bogor. Nah kok bisa sampai 20 orang? Berarti ini ada permainan dong. Dugaan permainannya ada dong. Berarti ini orang tua bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Nggak mungkin gratis dong gitu. Pasti ada sesuatu. Nah ini yang mungkin perlu disedidiki. Kita tidak tahu apakah seperti apa. Tapi kalau sampai numpang kakak 20 orang dengan ayah bunda yang berbeda. Saya rasa sangat amat patut dicurigai. Nah itu yang menurut saya penting dievaluasi juga. Jangan mengevaluasi PPDB-nya. Zonasinya aja. Tapi bagaimana ada perangkat-perangkat atau syarat-syarat berupa dokumen kependudukan. Yang mungkin karena namanya zonasi kan basisnya betul-betul jarak gitu ya. Kecuali mungkin DKI Jakarta tidak menggunakan jarak. DKI Jakarta itu menggunakan jalur RT. RT di sekolah itu, misalnya sekolah itu di RT kita. Maka peluang kita masuk besar. Kemudian RT sebelah. Bisa kiri-kanan RT kita. Tapi kalau sebelah kita kelurahannya beda. Gimana? Kan bisa jadi ya. Saya misalnya berada di RT 10. Pak Samad berada di RT 11. Tapi berada di RW 11. Saya RW 10. Tapi RT kita samping-sampingan kan bisa terjadi. Kan karena perbatasan gitu ya. Nah ini akan punya utama kalau di DKI gitu. Dia namanya jalur bersebelahan gitu tuh dapat dia. Nah kenapa DKI menggunakan tidak pakai Google Map? Karena DKI banyak rumah susun. Banyak apartemen. Kan ke atas. Nah kalau orang satu titiknya sama. Semua dipenuhi dia dong. Maka DKI bikin. Untuk rumah susun ini kami beri dua kelas. Dibikin sistemnya. Dua kelas untuk anak-anak di wilayah rumah susun ini. Untuk di apartemen ini. Jadi dia terdekat karena satu RT. Dikasih jatah dua kelas. Jadi dia akan bersaingnya. Dia istimewa gitu. Karena dekatnya. Tapi tidak dipenuhi oleh seluruh anak yang mau sekolah di sini. Bisa nggak kebagian dong yang lainnya. Jadi dibuat sampai seperti itu. Itu artinya kan pimpinan daerahnya. Pimpinan daerahnya. Pimpinan daerahnya kepala dinasnya. Untuk ngatur. Nah kalau orang sampai hari gini udah tujuh tahun. Masih juga sibuk gitu ya. Dengan wah ini nih ada lompong kakak. Jangan dulu Bu. Ini sudah tujuh tahun ini PPDB ya? Dari 2017. Oke. Sistem ini sudah. Kita harus ngitungnya di 2017. Lalu sebeda sama orang lahir ya. Ini begitu 2017 itu berlaku. Sampai 2023 jadi tujuh. Berarti kalau misalnya ada permasalahan yang seperti tadi Ibu kasih contoh di Bogor. Ada orang pindah kartu keluarga sampai lebih 20 orang. Itu berarti ada permainan di tingkap aparatur daerah ya? Ya patut diduga. Misalnya di didul capil, kelurahan, aparatur-aparatur. Pintunya biasanya mulai dari kan RTRW yang namanya ngasih pengantar ya kasih aja kah? Ya. Tapi kan sebenarnya sortir itu bisa dilakukan di kelurahan. Tapi andai kan tidak bisa menolak orang untuk pindah. Misalnya. Iya. Maka pintunya bisa lewat sistemnya. Si PPDB. Oke. Jadi kok ini bisa ya orang berderet-deret. Tiba-tiba. Satu. Alamatnya sama. Kan kebaca dong nanti. Iya. Kan itu sistemnya terbuka banget. Bisa diakses. Nah disitu masyarakat silahkan lapor. Nah pihak pemerintah berhak membatalkan dong. Jika itu terjadi. Gitu. Untuk apa? Untuk tidak terulang. Ada efek jerak. Jadi orang nanti akan gini. Eh jangan main pindah-pindah loh. Oh nebeng-nebeng sekian banyak. Kemarin juga dibatalin tuh. Kan mereka sadar gak ada gunanya. Jadi pemerintah setempat kalau SD SMP itu kan pemerintahan kota kabupaten bisa menganulir langsung ya? Sebenernya SMA juga bisa SMA-SMK tapi dia kan pemerintah provinsi. Bisa dianulir. Jadi makanya tegasin gitu bahwa gak boleh dengan ini kalau udah 20 kakak apa 20 orang dalam satu kakak. Itu udah jelas-jelas dong punya niat curang banget gitu. Nah itu bakal berhak atas nama kepentingan. Yang lebih luas ya kan anak-anak lain ya tentu. Yang lebih berhak berada di zonasi ya dia bisa dong dibatalkan. Berarti kalau ini terjadi mudah saja mendeteksi siapa-siapa yang mungkin terlibat ya Bu ya? Mudah. Karena sistemnya kan online. Yang kedua banyak orang bisa tahu. Jadi kita bisa diterima kita ketahuan tuh alamat kita dimana itu dimana. Itu sebenarnya bisa bisa dicek kalau kita mau. Dan banyak masukannya itu kan justru dari masyarakat sendiri kan. Jadi si masyarakat sadar ketika masuk apa diterima ini orang siapa ya? Kok gak ada di tempat saya? Ini orang siapa ya? Kok gak pernah ada nama ini di daerah saya? Kan sebenarnya itu ketahuannya di awal. Nah disitu penting tuh masyarakat juga membantu gitu. Mungkin pemerintah kan gak mungkin tidak tahu juga dalam sistem itu. Pokoknya udah sesuai nih kakak udah sesuai. Yang mungkin lihat secara jeli justru masyarakat di sekitar. Yang dirugikan karena ternyata ada bentuk-bentuk kecurangan semacam itu gitu. Nah menurut saya sih evaluasi dong jajarannya juga. Tapi yang lebih penting sebenarnya menambah jumlah sekolah negeri. Kalau enggak mau sampai kiamat pun kita akan terus ribut dengan kecurangan dan pola-pola yang sama sepanjang sekolah negerinya gak ditambah. Karena kan memang kurang kan sekolah negerinya. Oke. Jadi hampir di seluruh wilayah Indonesia sekolah negeri itu kurang ya? Iya. Dan tidak menyebar secara merata. Kalau kita misalnya kita bicara Bogor ya. Bogor itu kan punya SMP negeri lebih dari 200 kan. Tapi begitu bicara SMP hanya 20-an. Begitu bicara SMA cuma 10. Artinya kan piramid makin kecil. Nah itu tidak cuma ada di Bogor. Ada di mana-mana termasuk di DKI. DKI itu untuk SD banyak sekali. Bahkan seribu negeri hampir itu ada. Tapi begitu kita bicara SMP gak nyampe 300. Begitu kita bicara SMA negeri cuma 117. Karena artinya memang makin kecil kan. Di semua daerah itu. Nah kenapa SD negeri ini banyak banget? Karena program impresnya, SD impresnya Pak Soeharto dulu. Sehingga itu sampai ke polosok-polosok dan jumlahnya mencukupi. Nah sekarang karena KB itu berhasil program KB. Dan banyak sekolah negeri yang kekurangan murid di beberapa daerah. Ada yang gak dapat murid. Nah kalau gitu silahkan di merger. Lalu di regrouping maksud saya dan dirikanlah di gedung-gedung sekolah yang kosong ini. Yang gak punya murid ini. Atau muridnya kurang gabungin aja ke murid ya ke sekolah deketnya lagi yang masih mungkin untuk penggabungan. Nah lalu sekolah itu bisa dibangun untuk menambah SMP misalnya. Oke Bu Retno ini kan ketika PPDB itu pertama kali diberlakukan itu kan semangatnya untuk menghilangkan sekolah-sekolah favorit. Untuk menghilangkan dan ada kesamaan akses bagi semua orang ya. Sehingga sistem itu diberlakukan. Tapi ternyata dalam pelaksanannya seperti yang kita tahu banyak juga terjadi penjimpangan di tingkat operasionalnya ya. Oke kalau begitu menurut Ibu Retno bahwa apa sih sebenarnya yang tidak siap di dalam sistem ini. Apakah sekolah yang tadi yang Ibu Retno katakan itu kurang? Tenaga guru yang kurang? Kan begini kalau kita lihat sonasi itu kan sebenarnya tujuannya supaya tidak bertumpu pada satu ya. Satu sekolah yang jadi favorit ya orang ke situ semua. Ada distribusi, distribusi siswa tapi tidak dibarengi dengan distribusi guru kan. Seperti kalau kita lihat kita kekurangan guru kan. Kebanyakan guru-guru honorer. Berarti menurut pandangan saya bahwa ketika PPDB ini diberlakukan ada ketidaksiapan. Ketidaksiapan pertama tidak menyiapkan infrastruktur sekolahnya. Kurang ya tadi yang Ibu bilang. Kemudian tidak siap kita tenaga pengajarannya guru-guru. Itu yang jadi problem. Kira-kira kalau menurut pandangan Ibu apa sih yang menjadi permasalahan mendasar sebenarnya? Ya sebenarnya kan PPDB yang sistem sekarang ini upaya untuk menciptakan keadilan juga sebenarnya. Dan di PPDB ini sebenarnya kalau kita lihat ini baru berlangsung 7 tahun. Setelah 50 tahun dengan sistem yang diserahin aja ke orang tua. Jadi dulu tuh orang tua sebelum 7 tahunnya lalu lah ya. Itu tuh kita seolah-olah nggak mendapatkan masalah dengan PPDB. Kenapa? Karena pakai nilai. Nah ketika pakai nilai siapa yang masuk sekolah-sekolah negeri? Sekolah-sekolah negeri apalagi yang berkualitas itu diakses oleh anak-anak yang punya nilai tinggi. Siapa sih pemilik nilai tinggi? Saya tidak menyatakan seluruhnya tapi mayoritas adalah anak-anak dari keluarga kaya kan? Dari keluarga yang mampu. Dari menengah ke atas ya? Ya yang sebenarnya dia bisa sekolah di swasta yang makan bagus. Dia juga bisa bayar. Dia mampu ya? Dia mampu. Tapi dia memilih kemudian menjadi di sekolah negeri yang mungkin tidak bayar gitu. Untuk DKI kan gratis semua misalnya. Nah kalau kita berbicara kemudian orang-orang ini gitu ya yang pasti notabene anak orang kaya gizinya dari kecil bagus, sehat, buku-bukunya tersedia dengan baik, les pun bisa dibayarin. Nah kalau nilainya bagus dia kira-kira aneh nggak? Ya nggak aneh. Tapi coba anak-anak yang dari keluarga tidak punya, tidak mampu. Yang gizinya juga kurang, makan juga mungkin kurang bergizi, terbatas. Les, kemudian masih bantuin orang tuanya yang jualan, masih uduk misalnya, masih buku-buku nggak lengkap kecuali pinjem perpustakaan. Kemudian les, baru-baru les, mending untuk makan gitu. Nah anak-anak ini nggak bisa masuk dong. Karena nilainya pasti juga kalah. Ada sih anak-anak dari keluarga nggak punya, terus dia pintar. Iya gitu ada, tapi kita ngomongnya umum gitu ya. Mayoritas bahwa anak dari kecil gajinya bagus, turun naik mobil dan lain-lain. Itu kan anak-anak yang terpelihara dengan sangat baik gitu. Kalau dia fokusnya hanya belajar dan nilainya tinggi, wajar dong. Nah bagaimana dengan anak-anak ini? Nah sistem ini, ini tuh sebenarnya ingin memberi ruang bahwa mau kaya, mau miskin, mau jauh, mau dekat. Itu dia boleh masuk menjadi sekolah negeri, di dalam sekolah negeri. Nah ini adalah sebenarnya awalnya untuk memeratakan, jadi menghilangkan sekolah-sekolah favorit. Jadi pandangan orang tentang sekolah favorit. Sehingga nanti standar sekolah-sekolah negeri itu mau disama, akan sama. Karena orang datang ke situ atau orang daftar di situ, ya karena rumahnya dekat situ. Nah orang kalau udah rumahnya dekat situ, sekolah anaknya di situ, ikut tuh masyarakat punya kepedulian sama sekolah. Sehingga sekolah juga akan terbangun. Kok maksud sekolah anak gue jelek? Masa sekolah anak, wah ini harus dikasih masukan, dikasih support, dan lain-lain. Itu kan juga bagian yang diharapkan dari sistem ini. Nah dulu sekolahnya di mana? Rumahnya di mana? Anak juga habis waktu di jalan, capek gitu. Nah lalu tawuran juga gara-gara ketemu di jalan, pelotot-pelototan, kemudian juga terjadi tuh ya. Nah tapi dengan mendekatkan anak-anak ke rumah, ini sebenarnya membuat tumbuh kembang anak menjadi lebih baik dan lebih terlindungi. Itu juga hal yang pengen dibangun lewat sistem ini. Dan mengurangi biaya ya? Mengurangi biaya betul-betul, termasuk tadi polusi, udara, anak daripada harus naik kendaraan, dan lain-lain. Itu karena dekat bisa jalan kaki, lebih sehat. Jadi anak nggak mager, tapi dia bergerak, dan lain-lain. Terus kalau makanan, makanannya misalnya udah matang di rumah bisa dianterin. Kalau rumahnya dekat kan begitu. Nah ini yang membuat tumbuh kembang anak tuh maksimal. Jadi sebenarnya kita ngeliatnya konteksnya bukan soal sekolah negeri mah nggak. Tapi bahwa ini berupaya untuk membangun sumber daya manusia yang jauh lebih baik. Nah yang kedua, memang problemnya adalah sekolah negerinya kurang. Kalau sekolah negeri kurang, terus sistem zonasi ini mau ditiadakan sebagaimana beberapa kepala daerah nyuruh. Ya seperti di Sumatera Utara tuh saya liat, dia nggak pake sistem itu. Harusnya sih nggak bisa ya nggak pake sistem ini. Karena ini kan permendikbud ya. Nah kalau kemudian ini mau ditiadakan, emang abis itu semua anak bisa sekolah di sekolah negeri? Enggak. Artinya problemnya adalah sekolah negeri di tempat Anda kurang. Ya tambah. Lalu nggak punya uang untuk bangun gedung. Yang penting Anda punya tanah. Kayak medikbud yang bangunin. Kayak medikbud tuh udah menganggarkan. Bagi daerah-daerah yang kepingin dibangunin sekolah tuh mereka siap. Mereka punya anggarannya, udah nyiapin anggarannya. Yang penting tanahnya ada. Karena mereka nggak mungkin nyiapin tanah. Berarti sebenarnya problemnya ada di pemerintahan daerah setempat ya. Saya ingin ngomong gini ya. Ini hasil pengawasan saya sebagai KPAI. Saya concern betul sama ini. Dan saya keliling-keliling daerah. Nah disitu saya melihat kepala-kepala daerah yang kemudian dia tuh pas sistem zonasi ini sadar. Iya ya wilayah gua tuh ternyata sekolah negerinya tuh betul-betul nggak merata. Misalnya beberapa daerah kayak kota Tenggerang, kota Bekasi. Ini penyaga Jakarta, perumahan baru banyak. Tapi sekolah negeri nggak ada di wilayah itu. Akhirnya mereka bikin. Kota Bekasi bikin tujuh SMA negeri baru. Dalam tujuh tahun ini loh ya. Kemudian dalam tujuh tahun ini bahkan kota Tenggerang bikin sembilan SMA negeri baru. Banten bikin SMA, sengenai SMA negeri. DKI nambah sepuluh SMK negeri baru. Belum lagi misalnya di Pontianak itu nambah satu SMA negeri baru. Kemudian di Depok juga menambah satu. Nah sebenarnya banyak daerah kemudian nambah. Nah bagi kepala-kepala daerah yang udah mengerti ya. Udah tau nih sekolah negerinya minim. Tidak menyebar pula. Nah mereka harusnya udah pelajari peta nih. Nah daerah mana nih? Yang blank spot. Artinya nggak ada sekolah negeri satupun di kecamatan itu. Kasian dong anak-anak di situ. Maka bisa jadi didirikan dong sekolah negeri baru di sana. Ya tanpa harus membunuh sekolah-sekolah swasta. Karena DKI itu punya uang untuk beli tanah. Nggak ada tanah yang bisa dibeli. Dengan luas yang diinginkan oleh yang disyaratkan permendikbud kan. Nah lalu mereka gimana? Ya mereka harus putar otak bagaimana memanfaatkan gedung-gedung sekolah yang udah ada. Tapi muridnya sedikit di mergerin. Terus atau digabungin tuh ya murid-muridnya regrouping namanya. Lalu mereka mendirikan sekolah-sekolah negeri. Nah tapi DKI Jakarta juga itu nggak cukup ternyata. Karena tetap aja sekolah-sekolah swasta. Nggak ada tuh yang bisa mereka beli juga lahannya. Atau tidak semua sekolah negeri bisa. Akhirnya mereka bikin namanya PPDB bersama. Ini baru terjadi loh di DKI Jakarta. Di Indonesia tuh baru DKI. PPDB bersama adalah PPDB dengan sekolah swasta. Oke. Ngelibatin sekolah-sekolah swasta. Dan itu hanya terjadi di DKI ya? Di daerah lain belum ya? Belum ada. Ini SMA dan SMK. Lalu SMA dan SMK ini. Karena SMA dan SMK sedikit kan. Maka fokusnya ke SMA dan SMK aja. SMP maiz tinggal. Nggak ada PPDB bersama. Lalu di situ disurvey juga. Sekolah-sekolah itu layak nggak untuk ikut PPDB bersama. Lalu mereka dapat jatah 20 murid. Dalam satu tahun ajaran baru. Nanti ini nggak boleh keluar. Nggak boleh mutasi nih. Yang sudah diterima. Itu dibiayai sampai lulus oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah menurut saya ini adalah cara. Jadi tanpa harus membunuh sekolah swasta. Tapi juga bisa memenuhi hak atas pendidikan warga. Maka DKI memutuskan bikin PPDB bersama. Secara keuangan tuh punya. Nah ini yang menurut saya penting juga. Ditiru gitu ya. Misalnya oleh daerah-daerah yang lain. Kalau soal menambah jumlah sekolah banyak daerah yang bisa ditiru. Karena memang banyak banget. Mungkin kalau DKI namanya Jakarta tanah mahal. Dia agak sulit tuh nemuin tanah. Tetapi bukan berarti DKI berhenti kan. Buktinya mereka bisa menambah 10 SMK negeri. Yang awalnya hanya ada 63 SMK negeri. Sekarang ada 73. Kan itu menurut saya sesuatu yang harus kita apresiasi. Oke Bu. Kalau DKI ini kan punya anggaran. Tapi yang tidak tersedia lahan. Sehingga dia melakukan suatu inovasi yang luar biasa. PPDB bersama dengan pihak swasta. Tapi kan daerah-daerah lain. Sebenarnya daerah-daerah yang ada di jauh. Itu kan tanahannya yang luas. Tanahannya banyak. Betul. Mungkin anggaran juga tersedia kan. Dikbud siapkan ya. Dikbud siapkan. Jadi gini. Mungkin ini gak tau ya. Saya tau atau enggak sih pemerintah daerah. Karena Dikbudnya udah ngomong berulang-ulang. Udah diumumin kok. Silahkan ajukan proposal. Sekolah mana yang mau dibangun. Pokoknya tanahnya yang penting sudah disiapin pemerintah daerah. Kami bangunkan gedungnya. Mau berapa lantai disiapin. Kita ambil contoh. Misalnya Jawa Barat. Disana kan mungkin masih ada lahan-lahan yang bisa diakses ya. Betul. Jadi tidak problem sebenarnya kalau mereka ingin membangun. Kalau. Gak masalah. Masalah anggaran itu Dikbud siap ya sebenarnya. Iya bangunin gedung ya. Ditambah lagi ruang kelas baru. Oke. Kalau ruang kelas baru pun Kemen Dikbud bisa. Misalnya begini. Mereka memang mengutamakan membangun sekolahnya. Jadi yang penting ada lahan bangunin. Tapi andaikan gak ada lahan. Sulit gitu. Misalnya kan banyak kota-kota juga kayak Bali. Kayak Denpasar itu kan mereka juga sulit lahan gitu ya. Atau mungkin Makassar gitu. Misalnya masih. Kesulitan kotanya maksud saya ya. Bukan di kabupaten yang lain gitu ya. Misalnya kesulitan juga. Nah itu sebenarnya bisa dipecahkan misalnya ruang kelas baru nambah. Oke. Nah yang penting ada lahannya juga di dalam sekolahannya. Jadi kalau mau ke atas ya berarti harus ada rehab kan. Untuk nambah gedung ruang kelas baru. Jadi misalnya gini. Kalau masing-masing sekolah misalnya ada 20 SMA negeri di kota itu. Lalu ini masih kekurangan juga. Menambah 2 ruang kelas baru aja. Misalnya di semua. Ini kalau karena gak punya lahan. Terus cuma mau nambah 2 atau 4 kelas baru misalnya. Nah itu kan kalau rata 10 sekolah aja nambah ruang kelas baru. Misalnya 2 kan ada 20 ruang kelas. Kalau dalam 1 kelas ada 36 anak. 36 coba kali 20. Berapa nambah berapa ratus anak lagi bisa masuk. Itu juga bisa sebenarnya. Jadi ini soal kreativitas. Dari masing-masing kepala daerah menurut saya. Bu yang menarik itu tadi ya. Masalah gedung bisa dan. Bagaimana dengan guru tenaga pengajar? Nah kalau cuma nambah ruang kelas baru. Mungkin itu tidak terlalu lah menambah jumlah guru ya. Karena tinggal nambah 2. Berarti guru yang lain dapat tambah 4 jam di 2 kelas itu. Itu tidak sulit. Tapi kalau dia bikin gedung baru. Tentu gurunya harus ada. Nah disitu pemerintah daerah. Menjadi harus punya tanggung jawab. Sudah dibangunkan sekolah. Berarti berikutnya dia juga harus nyiapin tenaga pengajar. Lengkap. Selengkapnya. Karena kalau isinya ya nggak bisa. Kemang di ngisiin gedungnya. Mereka juga harus memikirkan bagaimana mengisi. Mulai dari kursi, ruang lab, dan lain-lain. Nah jadi memang harus ada anggaran. Nah ini DPRD-nya juga harus siap mendukung. DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Menganggarkan itu. Karena menyadari bahwa sekolahnya kurang. Nah jadi jumlah guru pun ya tentu untuk sekolah itu harus ditambah. Mungkin yang bisa dilakukan awal adalah kepala sekolah ya. Kan harus PNS ya. AFN. Kalau dia sekolah negeri. Maka kepala sekolah ada ditempatkan di sana. Kemudian beberapa guru kan bisa dimutasi dulu di situ. Yang kelebihan misalnya jam. Nah berikutnya ya harus tenaga kontrak. Atau tenaga. Kalau kita mungkin menyebutnya dulu tuh Honda gitu ya. Honda tuh honorer daerah gitu ya. Tapi mungkin istilah sekarang kan nggak pakai honorer lagi ya. Dan guru P3K kan juga banyak direkrut ya saat ini. Nah itu mungkin juga bisa gitu. Kalau ketika sekolahnya baru dibangun. Ya tentu koordinasilah dengan menpan. Dengan Kemendik Bu terkait dengan penambahan juga jumlah pengajar untuk daerah itu. Bu kalau saya bertanya. Berapa sih kebutuhan kita terhadap tenaga pengajar itu? Kalau kita bicara dalam konteks DKI. Satu sekolah? Iya. Idealnya. Kalau satu sekolah tergantung level berapa jumlah rombelnya atau rombok belajar ya. Kalau misalnya di kelas 1. Oke kalau saya pertanyaan saya rubah. Apakah DKI masih memerlukan jumlah guru yang signifikan? Masih. Untuk memiliki standar? Berapa persen? Masih kurang berapa persen? Kalau presentasenya saya nggak tahu secara angka ya. Tapi sebenarnya pertama guru ASN tuh udah banyak sekali yang pensiun. Meskipun sekarang sudah ada lagi pengangkatan P3K. Tapi kalau berbicara guru ini banyak juga. Di DKI aja banyak guru yang kurang gitu. Dari jam beberapa mata pelajaran tertentu tuh kekurangan guru ya ada. Itu dihadapi oleh sekolah se-Indonesia deh kayaknya. Nah DKI juga. Nah tapi kalau kita berbicara DKI. Mungkin DKI jauh lebih mudah secara anggaran karena dia punya. Lalu dia bisa aja ngangkat namanya KKI. KKI itu adalah guru yang dikontrak oleh pemerintah. Jadi langsung hubungan kerjanya dengan pemerintah. Nah itu digaju UMR gitu. Itu bisa diatasi oleh pemerintah daerah. Tapi banyak pemerintah DKI Jakarta. Tapi kan banyak pemerintah daerah nggak punya uang sebanyak DKI. Misalnya atau bukan sebanyak lah. Tidak punya uang yang barangkali bisa memenuhi itu pada masa-masa tertentu gitu ya misalnya. Nah itu kan berarti harus ada penyiapan. Nah di sini kan saya rasa bisa dengan DPRD ya. Kan anggaran-anggaran itu harusnya dihitung ya. Jadi kalau kita bikin sekolah baru berapa kebutuhan kelas. Berarti untuk tahun pertama kan cuma kelas 10 kan. Misalnya SMA nih berarti cuma kelas 1 aja. Nah kelas 1 tuh ada 6 kelas. Oke berarti 6 rombongan belajar. Berarti gurunya mata pelajaran apa saja. Dan sejumlah berapa kan baru 6 kelas. Nanti pas udah naik kelas baru nambah lagi. Jadi yang di sini ngangkat berapa itu kan bisa bertahap-tahap sebenarnya. Oke berarti kalau menurut ibu problem yang ada di luar DKI. Masalah ketidak tersediaan tenaga pengajar yang signifikan maupun jumlah sekolah. Sebenarnya itu bisa dilakukan oleh pemerintahan setempat. Kalau dia punya keinginan yang kuat ya. Iya. Bukan tidak punya uang pun kalau keinginan yang kuat bisa loh. Karena ada jalan ya. Karena ada jalan. Dan kan bisa juga ya support misalnya dengan pihak swasta di sekitar situ. Misalnya untuk sementara. Kan bisa juga ya kan sebenarnya. Kalau memang mau. Tapi itu menurut saya nggak perlu ya. Cukup pakai angga APBD-nya sebenarnya. Tinggal tadi yang lihat lagi APBD-nya. Mana yang penting dan tidak penting. Kalau kemudian ini prioritas aja kita. Kalau kita mandang bahwa pendidikan ada sesuatu yang prioritas. Maka dia diutamain. Nah maka ambilin deh sedikit-sedikit dari sini, dari sini. Kan bisa diserah. Untuk memberi dukungan pada proses pembelajaran. Ini kan soal kemauan kalau menurut saya. Jadi kalau ada pemerintahan daerah yang teriak-teriak. Maksudnya kurang guru, kurang infrastruktur sekolah. Sebenarnya itu kesalahan dari mereka juga ya. Karena mereka tidak punya inovasi menurut saya. Sebagian mereka ya tidak mau berpikir lebih keras gitu ya. Untuk bisa memenuhi gitu. Walaupun sebenarnya problem itu gitu. Kalau diungkapkan. Sepanjang pemerintah pusat bisa. Sebenarnya pemerintah pusat bisa memberikan loh. Ya itu tadi ya. Misalnya soal gedung. Termasuk alat-alat lab. Alat-alat lab itu juga punya. Untuk SMK misalnya. Direkturat SMK. Itu mereka juga punya. Sebenarnya anggaran untuk membantu daerah-daerah yang butuh misalnya bengkelnya di SMK ini gitu ya. Karena dia baru mendiri. Itu juga bisa dilakukan. Apalagi kalau yang minta menurut saya adalah dinas pendidikan. Dalam hal ini adalah untuk kepentingan pendidikan. Pasti mau gitu. Tinggal jelas aja. Mereka kan juga ketika ingin memberikan bantuan jelas nggak gitu. Kalau jelas pasti. Mereka mau apalagi kerjasama sama pemerintah ya. Maksudnya dalam hal ini adalah misalnya dinas pendidikan. Terkait dengan bagaimana pemenuhan gitu. Pembelajaran di sebuah sekolah. Saya rasa itu hal yang bisa dilakukan. Oke ini udah di ujung bu. Berarti kesimpulannya bahwa problem-problem yang terjadi di daerah. Sebenarnya itu bisa teratasi ya. Karena pemerintah pusat dalam hal ini kementerian pendidikan. Sebenarnya menyiapkan ya. Anggaran untuk itu ya. Gedung tadi. Untuk gedung. Mengisi lab. Lab dan lain-lain sebagainya. Jadi berarti kesiapan pemerintahan daerah aja ya. Karena pusat juga bisa mendukung ya. Terhadap pemerintahan itu. Kalau mau bikin sekolah kan tetap. Mendirikan sekolah negeri kan tetap. Ada perencanaan kan. Direncanakan dulu. Berapa anggarannya. Di titik yang mana. Udah ada lahannya apa belum. Dan baru kan mengajukan proposal kepada pemerintah pusat. Nah pemerintah pusat itu nggak akan pernah nolak. Kalau ngendirikan sekolah dia terima. Pasti diterima. Banyak. Bahkan sekolah swasta aja. Itu minta bantuan pendirian gedung sekolah. Itu dikasih kok semua pemerintah pusat. Apalagi pemerintah. Apa sekolah-sekolah negeri. Sekolah swasta aja dikasih kok. Jadi kan ada sekolah yang udah mau inilah. Udah mau abruk bahaya. Untuk anak-anak. Tapi nggak sanggup gitu bikin gedung. Nah lalu mereka mengajukan proposal. Itu aja. Pemerintah pusat mau kok. Apalagi. Pengen bangun sekolah-sekolah negeri. Karena kekurangan sekolah negeri. Lebih disupport lagi. Oke. Jadi berarti sebenarnya nggak ada persoalannya. Karena kalau kita lihat data di sini ya Bu ya. Ini ada 27% sekolah rusak. Bahkan banyak sekolah yang sudah ambruk. Ini sebenarnya bisa tidak terjadi. Kalau pemerintahan daerahnya itu kreatif ya. Ya betul. Mencari cara gitu ya. Mengatasi ini ketika APBD-nya nggak sanggup gitu misalnya. Lagi juga bisa bertahap-tahap kan. Di semua daerah itu. Kan nggak. Yang rusak misalnya 12 ya. Tahun ini. Tiga dulu. Itu kan juga bisa. Yang penting adalah ada kemauan. Untuk mengatasi problem itu. Dan ngelindungi anak-anak. Karena kalau sekolahnya ambruk ya. Mau ambruk ya bahaya dong untuk keselamatan anak-anak. Apalagi kalau kita lihat daerah tetangga kita nih. Bogor itu paling banyak sekolah-sekolah yang rusak. Sebenarnya nggak perlu terjadi tuh ya. Kalau pemerintahan daerahnya punya kesiapan yang lebih inovatif. Kira-kira begitu ya. Atau punya kreasi untuk menjalin hubungan dengan pemerintahan pusat. Kira-kira seperti itu ya. Ya mungkin nggak seluruhnya bisa diatasi oleh pemerintah pusat ya. Tetapi bahwa pemerintah daerah. Masa ya nggak bisa sih. Kalau cuma ngebetulin sekolah. Saya rasa bisa lah. Tapi bahwa mengajukan sebagiannya kepada pemerintah pusat. Ya diajukan saja gitu. Sepanjang itu adalah untuk kepentingan pendidikan. Untuk pembelajaran. Saya rasa pemerintah pusat selama uangnya masih ada pasti support. Oke. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Ibu Retno sudah memberikan kita pencerah ini. Edukasi informasi yang akurat bagi penonton. Abraham sama speak up dan netizen. Karena banyak hal yang sebenarnya belum terungkap selama ini. Oleh karena itu penjelasan Ibu Retno ini memberikan kita sesuatu yang selama ini mungkin kita kurang pahami. Dan Alhamdulillah apa yang Ibu sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik bagi pemerintah daerah setempat, orang tua siswa maupun pihak sekolah. Sekali lagi terima kasih Ibu Retno. Oke. Atas apa yang sudah disampaikan. Sampai jumpa di episode berikutnya di Abraham Samad. Speak up. Sampai jumpa. Terima kasih.